Hai baiklah jumpa kembali di channel saya kali ini akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat folder di Google Drive itu bisa diambil linknya dan linknya dengan link itu orang yang kita kirim link bisa melihat file-file yang kita bahkan ini saya berikan contoh misalnya di ini ya di sini saya sudah buka Google Drive dan sudah login dengan menggunakan Gmail kemudian kita mencukup folder yang akan kita bagi ya misalnya ini kita kita bagikan isinya kepada orang lain kita klik klik kanan pada bagian atau klik titik tiga nih ya ini kemudian kita bagikan nah setelah itu kalau misalnya link ini langsung kita salin maka yang bisa melihat hanyalah orang-orang yang login dengan yang menggunakan email Gmail kita ini yakni yayasan ini ya Nah jika ingin semuanya bisa melihat itu kita klik pada bagian dibatasi kemudian kita pilih siapa saja yang memiliki link ya Nah seperti ini kemudian baru kita salin linknya Nah dengan demikian maka siapapun yang memiliki link ini dia dapat melihat dan juga mendownload file-file ini namun tidak bisa membagi mengeditnya karena disini cuman pelihat jadi di sini kita bisa pengomentar bisa editor tapi dalam hal ini yang kita lakukan adalah untuk file pelihat oke jadi ini salin linknya kemudian bagikan kepada orang lain kalau ingin linknya pendek ya kita tinggal ke pergi ke bit.ly kemudian di bit.ly kita bisa daftar ataupun bisa tidak daftar kemudian create link kemudian di paste di sebelah sini destination ini folder apa misalnya bisa ditulis bisa tidak ditulis jadi tergantung kita dan kita bisa mencetnya disini dengan misalnya folder tapi nggak boleh ada spasi disini ya di bagi bagi kembali kemudian klik create disini nah jadi linknya menjadi pendek seperti ini jadi bisa seperti ini atau bisa dengan link yang panjang seperti ini hasilnya sama saja demikian tutorial terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati